Intro Terpidana kasus kematian Vina Cirebon muncul Publik soroti perubahan di badannya Ini adalah bahwa semua informasi itu perlu direfresh ya, disegarkan kembali Untuk itu maka perlu ada pemeriksaan ulang, pemeriksaan silang Demikian juga pencarian informasi baru mengingat ada jeda 8 tahun ya Kalaupun ada informasi baru jangan lupa juga bahwa informasi tersebut pasti sudah terdistorsi oleh waktu Pada konteks makin dilupakan, makin tidak akurat, makin berkurang dari sisi volume Nah itu adalah hal-hal yang makin mempersulit kepolisian Namun demikian saya menduga bahwa sebetulnya kasus ini juga cukup mudah mengingat Berita acara sudah pernah dibuat, konstruksi kasus sudah pernah juga disusun Dan disepakati oleh pengadilan melalui pemeriksaan di pengadilan Meminta secara lesan sudah kita sampaikan untuk dilakukan pendalaman terhadap Delapan tersangka yang sekarang semua ada di penjala yang sudah dikomis Kemudian yang ketiga kita juga minta penegasan dari bales krim Karena bales krim di tiga atau empat hari yang lalu kan ada statement Akan segera membantu menutaskan ini dengan bantuan teknis dan bantuan taktis Kita mendorong untuk jangan sekedar statement, jangan sekedar pernyataan Tapi dilakukan dengan action lah Apakah menambah sumber daya atau menambah sumber daya itu dalam arti bukan hanya tenaga ya Tetapi ekspor karena ini kan persoalan yang sudah delapan tahun hilang Hilang ya kemudian muncul lagi karena beredarnya film Bina sebelum tujuh hari Ya kalaupun misalnya mereka memberikan keterangan Jangan juga lupa bahwa tadi ada kemungkinan sudah terdistorsi Akibat memori yang makin menurun Yang makin tidak akurat atau sudah berubah sama sekali Saya bayangkan kalau misalnya pun delapan tahun lalu ada foto dari tiga orang Ya itu kan ketika itu masih berumur misalnya 15-16 tahun Sekarang sudah delapan tahun berlalu sudah berusia 25 tahun Tentu sudah makin ada berubahnya gitu ya Sehingga mungkin tidak lagi dikenali Jadi itu harus dimaklumi Dan untuk itu diperlukan interpretasi dari pihak kepolisian Nah untuk itu maka kepolisian juga menurut saya jangan terlalu tradisional ya Atau konservatif Terpidana kasus kematian Eki dan Vina Cirebon akhirnya muncul di depan publik Keenam terpidana mengajukan peninjauan kembali atau PK Atas putusan pengadilan negeri atau PN Cirebon pada 2017 Kemunculan enam terpidana yakni Hadi Saputra, Suprianto, Eka Sandi, Aditya Wardana, Rivaldi, dan Jaya Menjadi perhatian publik Warganet menyoroti perubahan pada badan para terpidana Dan membandingkannya dengan foto saat melakukan rekonstruksi kematian Eki dan Vina pada 2016 Salah satunya dibagikan akun TikTok At kuakuitv.com Dalam video yang diunggah terlibat Dalam video yang diunggah terlihat perubahan pada tangan para terpidana tersebut Video terbaru tangan para terpidana penuh dengan tattoo Sedangkan sebelum masuk penjara masih bersih dari tattoo Unggahan tersebut mendapat banyak komentar Warganet pun memunculkan spekulasi liar Enam terpidana mengajukan PK dengan memberikan kuasa kepada Dewan Pimpinan Nasional DPN Peradi Tercatat hanya Sudirman yang belum memberikan kuasanya Sebab dia masih dipinjam atau dibon Polda Jabar dari Lapas untuk menjalani pemeriksaan Selanjutnya tim kuasa hukum para terpidana ini akan mengumpulkan novum atau bukti Baru sebagai bahan untuk melakukan PK ke Mahkamah Agung atau MA Pendana gugatan prapradilan yang diajukan Pegis Jawan alias Perong Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki akan digelar pada hari Senin Di pengadilan negeri PN Bandung, Jawa Barat Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP atau PN Bandung Sidang prapradilan tersebut akan digelar pada Senin pagi Dalam SIPP, PN Bandung juga tercatat gugatan prapradilan Pegi ini Terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon pada 2016 silam Permohonan prapradilan tersebut terregister dengan nomor 10-PID.PRA-2024-PN Bandung Gugatan didaftarkan pada Selasa Klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka Nomor perkara 10-PID.PRA-2024-PN Bandung Termohon Polri, Kapolda Jabar, Direskrimum Polda Jabar Demikian tertulis dalam SIPP PN Bandung Sebelumnya, Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Mukhtar Effendi Menjelaskan alasannya mengajukan gugatan prapradilan Menurutnya, hal itu dikarenakan perantapan tersangka kerennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Yang dinilai dilakukan tanpa dasar dan bukti kuat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!